Mohon maaf Bapak Ibu, malam ini kita tampil agak beda Tampil pertama, hari ini kita ada sedekah mic holder namanya Mic holder ini, aku tidak mengerti mula Budaknya bahasa Inggrisnya agak beda pertemuan Mic holder ini rupanya mic yang tidak dipegang Pemegang mic dia ini Bagaimana cara menyucukannya ini? Tidak muat ini, gimana itu? Ini sedekah wong, jadi harus dipraktik dulu Oh, saya tahu yang itu kalau mic itu Tidak bisa Bisa Ini karet Nah, ini yang pertama namanya Ini agak saru nih, saya ini aku nih Saya mengejakannya ini Iya, saya ini tidak biasa Tapi ini sedekah, padir ini memperhatikan Karena ketika apa namanya Belajar Bapak Fikih ini kan banyak Bapak Fikih ini disini ibu Ketika saya praktekkan ini, Bapak Ibu Mic ini kan galak dikapar ke suara, tidak jelas Jadi, Pak Tir ini padahal mengeser Kita perlu mic holder sebenarnya Tapi, saya tidak tahu ya Kalau pengalaman Kenapa Ketika dia pukula Kenapa kak letoy ini? Makasih Nah, budak ini Nah, nah, nah kalau dikencengi dulu ini kalau banyak gaya nih Oh gini ya Nah sini nak Oh ya Allah jaringan eh eh kaget pokoknya kalau piki kita taruh sini berarti ya aku nih aku ini biasanya kelni lau kalau udah dicekel nih tak lemak berasa anak aku tuh yang dicekelnya agak ini Ahmad patir ya Allah patir bulu Ahmad Paki Ali Alhamdulillah Bu kemarin kan tanggal hari Jumat 18 ini kita jekir sudah diselamati beliau milat berapa tahun 15 ya Oh lapan 15 tahun itu lapan tahun bu nah Alhamdulillah berkah mungkin doa bapak ibu juga anak anda Pakai Alhamdulillah eh disunat bu kemarin tanggal 18 ya Alhamdulillah burungnya sudah tidak ada lagi maksudnya ini apa namanya ya itulah di ujungnya itu ya ya Alhamdulillah anak anda Pakai sudah disunat besok Jumat tepat 7 hari wuq anak anda Pakai Insya Allah besok kalau bahasa kita nih jahitan tapi sebenarnya bukan jahit sih klaim namanya jadi sekarang ini ada metode bagus bahwa bapak ya kalau kita zaman bingan kan kalau bersunat kan maki bila nyengok-nyengok pucuk berdentum hilang bawahnya sudah tuh kalau nak jalan pakai apa namanya eh iya maka sewek nih kan enggak boleh telangkat ayam pakai bengkak lah jemaah kita dulu kan yang sekarang ada metode baru namanya metode klaim metode klaim ini maaf ya jelas sedikit Bu biar anak-anak nih Pak kini kan ditakut diwong selama ini ngapa diri sampai sekarang baru nak sunat diri takut diwong kata kawan-kawan dia yang main-main ini sunat ini sakit ternyata Bang sakit tak sakit tak sakit tak sakit tak ternyata sunat ini tidak sang ngapa digolongnya dulu bu eh maaf kolobnya tadi digolong dipasang ke sejenis helm macam itu pop macam itu di kolobnya dipocok dia ditetapin di luar aku ada potongan nih apa namanya videonya di rekaman videonya jadi dipotong di luar hingga dia masuk dan dia satu hari habis sunat sudah bisa main Alhamdulillah karena memang enggak ada dampak dan Alhamdulillah metode klaim ini metode yang paling apa namanya aman yang paling aman paling kecil resikonya memang biayanya agak sedikit lebih mahal daripada yang tradisional jadi hampir dua kali lipat antara sunat tradisional dengan sunat metode klaim ini jadi lebih enak kalau memang bapak-bapak tak percaya cubalah sunat lagi ya kalau ini kamu tak percaya kan ya jadi bagus metode klaim ini ya metode klaim ini bagus Alhamdulillah Ananda Paki sudah disunat Bu doakan besok kita nak lepas klaimnya lepas klaimnya mudah-mudahan sehat lancar kalau katik halangan tanggal 26 kita sedekahan di lapangan kedekahan selamatan Ananda Paki apa namanya sudah selesai disunat ya Insyaallah mudah-mudahan nanti tanggal 26 kita sedekah selamatannya mohon doa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Amin Ya Rabbah ini itu terima kasih ya doa Bapak Ibu Alhamdulillah Ananda Paki sudah bujang kata kakaknya yang di Darul Habib yang disuka bumi ngomong kalau sudah sunat baru boleh dipanggil abang jadi selama ini belum boleh dipanggil abang masih ada karena dia belum sunat tapi Alhamdulillah sejak malam ini ini sudah bisa dipanggil abang Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih doanya abangnya ibu-ibu kaget Ananda Paki nyiap ke gelok ya kalau sunatnya duit oi kamu itu dia umur ke niat bang mana kira-kira bang jadi ini Alhamdulillah buk sejak bersunat geloknya lah penuh ya bukan berarti dah tunjuk lagi malah penuh itu ya bang eh jadi Alhamdulillah memang ini rezekian buk berkal Alhamdulillah apa namanya baru sunat bayar dok Laskar kita langsung mengirim pistola dapat Alhamdulillah ini jadi rezeki nya ini memang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi nak sedekah pun Alhamdulillah dilancarkan Allah nah mudah-mudahan covid ini takde manjang takatik apa namanya tuh pembatasan apa sehingga kita acaranya bisa lancar itu yang saya minta doakan ya jadi terima kasih jadi yang pertama tadi ada stick holder ini buk ini sedekah dari Fahmi eh sedekah dari Fahmi doakan mudah-mudahan Fahmi ini punya usaha percetakan ya kalau ibu-ibu nak nyetak itu masuk undangan Paki ini Fahmi yang nyetak ya libu-ibu punya apa pengen nyetak nak nyukur kenana kahwinan atau lain sebagainya bisa ke Laskar kita namanya Fahmi ya dan juga yang kedua Fahmi ini punya usaha KPK ya KPK ini aku kira dulu dulu komisi pemberantasan korupsi rupanya beda KPK ini kedai pempek ke Agus ya ya karena di niung pelembang adeknya Mansur yang apa namanya yang nyoting ini nah adek beliau namanya Fahmi ya Amin ya itu jual pempek namanya kedai pempek ke Agus ini kali ibu-ibu nak pengen kali pempek ini menurut aku standar baik tapi aku yang seneng makan punya Fahmi ini mertabak bu mengen cek juga nih mertabaknya lemaknya mertabaknya tuh apalagi kalau anget-anget Oh lemaknya ibu ya jatuh ribu pesen mertabak dengan Fahmi ini sedekah nah umum sedekah majelis ini perlu kita iklankan ya dah yang kedua malam hari ini agak sedikit berbeda kita ada namanya apa ini namanya lampu lampu penyorot ke sini kenapa kemarin puncaknya banyak ternyata dari pemirsa kita kan tayang di IG IG sejaran langsung sama Facebook gitu ya ternyata banyak pemirsa kita ini follower-follower kita ini rebot kenapa rebot ternyata tampaan ini tampa lampu ini gelap jadi mereka tuh protes kenapa wajah ustaz yang ganteng tidak nampak itu kamu juga lah komennya di gerob itu kamu tidak setuju itu tidak setuju muntah kelam kamu nak muntah jadi maksudnya ini mengukuhkan ketampanan ustaz ini tadi ya sehingga disorotlah menjadi lebih terang nah Alhamdulillah lampu ini pun tidak beli ini sedekah dari saudara padel sedekah kan kau minta bayar ngomong jelas-jelas ini ini sedekahnya padel ini bu doakan urusan beliau lancar beliau punya usaha apa usahanya usahanya jahra susu kurma nah ini susu kurma murni dia eh kurmaunian kan dari Arab apa dari kumri ini kurma dari Arab ni bu kurma dicampur dengan susu aku bukan muji bu aku sangat lemak paduannya pas nih rasanya juga pas lemak cinggungnya padel ini kalau soal ngadon pinter ini ya Alhamdulillah nah ini sepuluh ribu ya ini sebotol sepuluh ribu jadi kalau ibu nak pengen pesen sebelum dikir maka ini nah oke pagi-pagi tadi atau kemis ibu WA dengan padel dia libu netip atau kawan-kawan di belakang pengen oke nomor ada di grup ya yang belum masuk di grup jatuh ring ngomong kita masuk di grup pesen dengan padel dia berzikir di bawah itulah cara kita membantu kawan-kawan majelis ini ibu ya karena mereka ini kan tidak digaji oleh majelis cuman bantunya usaha mereka ibu bapak bantu mereka mereka bantu majelis kita bantu mereka mereka manggut-manggut aku ini iklan ke juga ustaz payo ini live ini bu manzir ini seksi payah namanya beliau ini sespri bu asisten pribadi Ustadz Ali ini hampir ngalahi bini aku ini kemana gawe aku dia ini tahu sampai hampir bininya dilupo kenyong itu ada bininya di belakang bininya kali sama aku misalnya suruh milih nak milih bini antum ji apa milih Ustadz Ali dia pasti milih Ustadz Ali aku kira beliau ini di awalnya cintonya dengan aku rupanya bininya lari ngom kan injoknya dengan aku nih ya manzir ini dia punya usaha buka toko batik bu Pak di 16 silir je lantai lantai awal bukan basement eh basement lantai pertama ya di lantai pertama kali ibu-ibu nak butuh batik baju-baju betino ya silahkan itu ada istri beliau di belakang ini ya di belakang ini Haji Mansur punya toko batik bantu bu ya kita Alhamdulillah buat seragam anak yatim sama beliau udah ada contohnya bagus bajunya ya Nah jadi ibu-ibu yang kalau ada kawinan anak-anak pengen butuh baju seragam ya silahkan hubungi Mansur masih banyak kawan-kawan kita lagi yang hikmat di majelis mereka ini tidak kita gaji mana caranya caranya adalah kita membantu mereka mereka Aduh sadiak di situ Hai ini sadiak Imam Masjid Alikmal saya baru tahu juga ternyata sadiak ini punya usaha pempek online ini jual pempek juga lemak pempeknya ke lemak atau ke lemak tak lemak kata-kata lemak kenapa lemak memang lemaknya ke satu ke dua dah bayar aku ini aku lah mesen dua kali mesen lima puluh mesen seratus sedangkan dibayar kalau ya mu mu gara-gara itu lelaju tambah lemak pempek itu nantinya lemak baik jadi akhirnya kemudian tambah lem mak kano tak bayar jaturi order pempek 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 apa pula Ustadz namanya itu pempek Ustadz ya lah intinya ya silahkan order pempek Ustadz ya itulah beberapa kawan-kawan masih banyak yang lain nanti satu persatu saya akan perkenalkan dengan bapak ibu sehingga ya kalau ada wang dewek ngapa nak dengan wang lain karena kita kan punya prinsip macam itu kan kalau kita punya wang dewek ngapa kita nak dengan wang nak dengan wang lain cip cip Alhamdulillah atas bantuan nanti bapak ibu para jamaah nyugurkan majlis dan juga melancarkan rezeki mereka mereka ini Alhamdulillah Baik bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah kita akan masuk ke tema berikutnya yaitu itu cip 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 lanjutkan kitab kajian Midayatul Hidayah kita masuk di bab tentang membasu tangan nih kalau yang punya bukunya buka halaman 24 kemarin kita kan masuk di bab wuduk nih bab wuduk kemarin kita sampai di niat masuk di rukun wuduk yang pertama gusli gusli wajahi mencucimu mencucimu kau kemudian wajib bagimu membasu tangan kananmu lalu tangan kirimu beserta kedua sikunya jika mampu tambahilah sampai pada pertengahan lengan atas karena cahaya hiasan surga kelak akan menjalar di bagian anggota yang terkena air wuduk ketika mencucinya beliau bacalah ketika membasu tangan kanan Allahumma aktini kitabi biyamini wahasibni hisaban nyashira ya Allah berikanlah kitab catatan amalku kepada aku dengan tangan kananku dan perhitungkanlah amalku dengan perhitungan yang mudah lalu ketika nyuci tangan kiri bacalah doa berikut ini Allahumma ini audzubika antuk tiani kitabi bisimali Ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu dari menerima kitab amalku dengan tangan kiriku atau atau dari belakang punggungku itu doanya sekarang cara mencuci tangan kemarin ustaz sudah praktekkan apa namanya nyuci wajah ya cip satu jadi waktu nyuci muko kemarin batasan muko itu yang benar dalam kitab bidaya tul hidayah ya cip satu batasan muko itu dari ujung tumbuhnya rambut sini ya perhatikan yang belakang kejauhan dari ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah turun ke bawah dagu sampai ke sini inilah disebut dengan batasan muko dengan catatan kemarin yang ada berewoknya agak lebet ya dengan kumisnya agak lebet agak diseloh-seloh ke banyu supaya masuk di didastar apa kulit kita ya maka yang kedua rukun wudu ini adalah ustaz yadain mencuci kedua tangan perhatikan cara mencuci tangan jangan salah sekarang ya kalau kita mazhab safi aku tegap ya kurang panjang juga ini masa ini nah ya cip coba mencuci tangan caranya perhatikan eh Hai tetadai banyu macam ini kalau gitu ya kita selama ini mencuci tangan banyu kerani ngocor kita macam ini bener nah jadi yang bener cara mencuci tangan itu banyu ditadai dialirkan jadi ini banyu misalnya kita naikkan ke sini jadi yang banyu ini ditaruh sini ke sini banyu ini eh bukannya dari pocuk sini dia alirkan ke bawah kenapa karena secara apa kesehatannya air ini kalau kita tadai macam ini banyu ini langsung jatuh ke bawah sehingga najis ini tidak tertinggal di tangan kita itu tapi kalau kita nyucinya macam ini banyu ini surpainya tidak nyampak ke bawah tetapi dia berlipat masuk ke ke dalam cubalah kalau kamu tidak percaya ya nah jadi ketika nyuci ini ambil banyak seperti ini ke sini satu ya naik lagi naik ke lagi banyak sini atau kalau dia pancornya agak tinggi langsung tadai tangan kamu seperti ini ya boleh juga seperti itu yang kiri sama tadai seperti ini naikkan ke sini airnya jadi nyuci tangan itu apa namanya dari ujung jari sampai ke siku bukan dari siku sampai ke ujung sari kedua tanganmu sampai si berarti kalau sampai siku mulanya dari sini sampai ke sini bukan dari sini sampai ke sini siku itu ini ya wa'idiyakum ilal maropik maropik itu siku ya mana siku itu ini berarti nyuci tangan ini dari ujung jari sampai ke si siku jadi nyucinya macam ini taruhkan macam ini inilah cara mencuci tangan yang benar jadi kalau selama ini waduk kamu kurang pas kurang benar silahkan dibaikin diperbaikin jadi itu salah satu apa namanya cara mencuci kedua tangan kita dengan doa tadi yang yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah kita sambung satu lagi bab yang wajib dicuci atau rukun wudu yang ketiga kalau dia terhitung niat berarti satu dua tiga ini ini yang keempat kalau kita mulai dari membahas muka ini yang ketiga ya mengusap kepala kemudian usaplah kepalamu secara merata dengan kedua tanganmu yang kau basahi dengan air caranya yang paling utama ialah kau dengan menempelkan ujung jari-jari tangan kanan dengan ujung jari-jari tangan kiri lalu letakkanlah pada kepala bagian depan dan jalankan ke arah belakang sampai tengkuk dan sekitarnya kemudian kembalikan bagian depan kepala lagi lakukan cara ini tiga kali sebagaimana disunahkan mengulangi tiga kali pada anggota wudu yang lainnya lalu ketika mengusap kepala baca doa berikut Ya Allah selimutilah aku dengan rahmatmu dan limpahkanlah atas diriku berbagai berkahmu naungilah aku di bawah naungan arsimu di hari kiamat iaitu saat tidak ada lagi naungan kecuali naunganmu Ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka perhatikan cara nyuci kepala makanya ibu-ibu tak boleh bawa duduk di tempat lanang tu kenapa? karena ibu-ibu harus buka jilbab karena kali ibu tetap memakai jilbab nyuci muka nyuci kepala tidak sempurna jadi cara nyuci kepala tadi tadai air kata Imam Al-Ghazali tadi tadahkan air seperti ini jalankan air ke kepala kita tadahkan air sini air ini boleh dinaik ke galop boleh atau ibu lepaskan juga boleh bapak lepaskan boleh tadahkan air ke atas seperti ini ini air mancur misalnya kita tadai macam ini nak dinaikkan sama air boleh taruhkan kepala sini jalankan ke belakang hampir tengkuk dan sekitarnya lalu balikkan lagi ke depan bukan nyuci telinga tapi dibalikkan lagi seperti ini tadahkan lagi sampai tiga kali sama seperti tadi nak dilepaskan boleh atau sama air ini kamu angkat boleh taruhkan seperti ini usapkan ke belakang sampai ke tengkuk dan sekitar balikkan lagi ke depan diulangi sebanyak tiga ke tiga kali itulah cara mencuci kepala yang disunahkan jadi kalau mazhab safi'i boleh ditadahkan macam ini boleh dilepaskan airnya naikkan kepala beda dengan hanapi atau mazhab maliki mereka kepala ini ditaruh di pancoran air contoh misalnya ini air keran kalau kita kan ditadai bu pak dinaikkan ke rambut kalau mazhab maliki dengan hanapi beda kepala ini yang ditaruh di bawah keran jadi kalau ini keran ini ngalir kepala ini ditaruh macam ini mukanya kalau kamu galak umruh atau haji kita nyingkuk di Mekah itu kan tak kati yang ada kepalanya kalau ditaruh bukan dia kepanasan cuman kamu galak ngirohnya mereka kepanasan padahal mereka itu cara nyucinya memang macam itu kepala ini yang ditaruhkan diusap ke macam ini langsung dibasarkan kepala beda dengan kita yang yang ditadahi maka ini harus diperhatikan bu baktata cara wudhu wudhu ini kuncinya sholat sholat ini kuncinya surga makanya maaf kalau hidup kita lagi tak benar hidup kita lagi tak waras subhanallah bapak ibu mungkin mungkin ada yang rusak di dalam sholat kita tapi kalau kita yakin sholat kita ini benar baik dan benar bapak ibu ada baik jalan hidup ini saya ini bukan saya menganggap sholat saya ini benar tidak tapi saya paling perhatian di bawah sholat ini dari waktunya wudhu dan lain sebagainya saya paling perhatikan karena guru aku ngomong kalau nak benar hidup kamu benar sholat kalau nak benar hidup kita nak benar hidup kita ini susah compang camping susah ini kok ini serba susah lah maka mana supaya hidup nak senang benar sholat karena ketika kita benar sholat kita maka hidup kita ini dibeneri oleh Allah subhanallah yang disebut dengan kan ada ayat dalam Al-Quran perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan sholat apa kata Allah tidak usah nanya duit duit itu urusan aku kami yang ngenjuk kata Allah saya kalau nak jujur sebenarnya ini kan lagi corona tidak megang duit untuk nyedekah aku pakai ini cuman tidak disedekahkan beliau ini agak otaknya agak encer pakai ini uangnya kritis kritis uangnya kalau apa yang tidak setuju dia jinguk dia tanya sama mana sampai selesai pokoknya dia tanya apa yang pengen dia ini dia tanya bing apa tak boleh ngecat rambut ini kita jawab bing apa tak boleh ini ini agak kritis uangnya mulutnya luar biasa beliau ini jadi waktu kita tidak nak sedekah rencana beliau jawab apa bedanya aku dengan Aak Aak di sedekah ke kenapa aku tidak kita wang Tuhan ini ada juga rasanya kan berunding lah dua lelaki bini bunda nanya sudah lah bismillah bukan bismillah duitnya bismillah tidak cukup kita lelaki ini kan butuhnya kan nangke bini kita melok gerasak gerusuk sama sudah lah duitnya gampang padahal otak tidak tahu dimana jalan biar kalau ada mak butuh ayam sekian ya sudah bismillah kita doa cari jalannya rezeki eh subhanallah kemarin ayah datang ayah datang kesini ayah mulia di untuk angkat anak di tiara sama bunda nilpun anak posisi lagi di luar kakak ada di rumah tak katik bun kenapa ayah nak besok paki ayah nak nyingok paki katanya nah bun kakak lagi di luar ya sudah tapi ada ayut di rumah datanglah ayah kesini anak lagi ada urusan di luar belah-belah kira-kira setengah jam beliau sudah sampai di rumah ini saya balik bu saya di luar saya sholat waktu itu itulah memang saya itu sampai hari ini bu padilah sedekah itu anak rasa kenian manfaatnya jadi anak ini sholat di masjid begitu anak sholat anak turun dari masjid ada budak pakai jubah lah pakai jubah setengah yang gamis 3 perempat itu datangnya anak mawak 2 botol susu kurmo ini seperti ini ya anak kira orang nak nawar ke kan fikir hati anak anak cepat masuk mobil dia ngejar usah-usah anak nak mundur kan aku bawa kenapa usah hadiah dari anak hadiah apa kata aku anak nak nginjok ustaz ini rupanya tahu sama anak kenal dia nak nginjok itulah berkawang hebatnya dia itu kondisi jualan maaf mungkin 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 masuk banyak duit aku dari duit dia dia jualan susu kurmo maki sepeda di masjid takwa itu di pintu masuk itu nginjok anak 2 botol anak ini sama ada tukang pernah kalau kamu pernah baca status anak anak yang patah sedekah ke antum bukan antum yang sedekah ke anak dia ini jualan apa namanya itu bolu macam-macam bolu macam itu bolu nanas bolu isi apa kapan terjinguk raya dinjoknya terus budak itu budak itu memang hebat pula dimana ada rumah makan yang rami dia pasti ada di situ bagi aku lagi makan sama rumah tahu-tahu asal ikum usat dia ini kali nginjok aku cak nginjok apa ya dia omong ke cak nginjok belis salah pokoknya bersikat langsung untuk usat bawa balik ya aku tahu si kok belahan itu lima puluh apa selawir sekali nginjok dua tumpuk ini jualan untung selawir yang kewet sepuluh ribu belum tentu nginjok kita jadi kita ini anda buat satu-satu yang pantas sedekah dengan antum itu anak bukan antum sedekah tapi dia nak ambil berkah tadi sedekah dengan kita dapet sama dengan budak ini susu kurma ini sepuluh ribu dua susu kurma itu dua puluh ribu sebotol ini berapa dia lontong sebotol ini sebotol ini dua ribu kalau dia nginjok anak dua botol berarti dia hilang untung lima botol puluh ribu dalam hati anak-anak yang wajib sedekah dengan antum anak terima bu nah inilah kehebatannya sedekah itu ini ada cerita Fatimah bu anak rasul ketika anak-kati lagi duit untuk makan sedekah cincin ini diterima motor-motor balik lagi ke Fatimah sedekah dia dapat apa namanya barang balik lagi ke Fatimah tadi duit dapat sama semua susu kurma itu dia aku mundur aku lah beretak bu pedanya jualan iya ustaz aku jualan ya sedar aku nak beli tidak ustaz bukan yang kau unjuk aku nak bayar dua botol ini aku mau kasih kau unjuk dua botol aku terima kasih kau unjuk dua botol ini sini terima kasih anak anak nak beli aku nak pergi nak keluar kata aku anak aku nak temui budak-budak laskar kawan-kawan anak nak beli kata anak ambil duit 100 ribu di tas anak anak minta 10 berapa 10 ribu minta 10 botol kata anak begitu dia cek katik lagi tinggal ada empat tinggal empat ustaz katik sepuluh sudah tak apa-apa kata anak sini empat dia nak nyasak 60 ribu jadi duit dah ustaz kata anak ustaz apa macam ini tak usahlah berarti memang rezeket anak kan anak nak beli 10 tadi 10 itu 100 ada cuma empat yang sudah aku rumah empat nyonjukkan anak susunya yang 10 ini duit 100 ribu ini ambil lantum kata anak sudah anak jalan balik pergi tadi kan anak pergi jalan susu anak sedekahkan sama kawan-kawan anak sedekah 100 ribu malam hari itu minta bayar pulak 20 aku cerita semalam ini padahal makin-makin berarti jual mawak 10 juga jangan direncana macam itu anak juga dah kata rencana anak dah kata rencana begitu anak mundur sampai balik anak telefon ayah kan bunda kan bunda masih di rumah masih kak bunda dah di rumah ya sudah kakak nak balik baliklah aku sini kita mau ngobrol lah dengan ayah begitu nak balik pakir dikasih ayah THR Masya Allah begitu dihitung 100 ribuan 10 ikut 100 ribu yang anak sedekah tadi balik ke abang pakir sejuta bang duit abi berarti itu bang kau ni balik ke buk pak sampai di situ bab sedekah ni tadi nyimpang dikit ni palang cerita anak sudah balik buk sedekah seratus balik sejuta kata Allah surah 6 160 kamu datang kepada aku satu kebaikan aku balas 10 kali lipat 100 ribu aku sedekah kali ke 10 jadi sejuta kontan hitungan jam 2 jam lah kurang lebih dari anak sedekah 100 tadi balik sejuta ni masalah bab sedekah berdiri ayah nak balik kapan kakak sedekah tanggal 26 ya 26 inilah iya iya masang apa masang tenda lah oh ya bun ngertilah aku tak kodenya nak sedekah eh kata ayah subhanallah bunda ngerogong apa namanya tasnya anak nyengok yang dinjuknya dengan rumah dengan bunda jantung aku lah berdegup kalau duit sudah diwadai amplok coklat duit diwadai amplok coklat kalau amplok putih macam ini amplok putih macam ini tidak kebesar buk ini diisi 2 juta bedat ini diisi 2 juta bedat aman kantong coklat itu bu kebetahan mainannya bunda menerima itu agak gogup malam itu agak rasa rasa nak pingsan cuman kami tidak ada nampakkan itu memang duit lagi tidak megang buk bayang-bayang tapi kita pun nyebab keyakinan kalau kamu kenal dengan anak yang melok majlis sudah lama tahu cerita itu kami dua laki ini biasa katik duit bu biasa makanya bundanya dekat ke mobil dia tidak masalah biasa baik karena memang sudah biasa kami macam itu katik masalah subhanallah ayah bunda balik coba buka dulu amplok itu berapa ibu tahu kapan dibuka begitu dibuka 10 juta 10 juta itu duit yang memang ditunggu mak untuk belanja ayam persiapan untuk sedekah pakai masalah jadi kita hidup ini kalau punya keyakinan insyaallah jalan bagaimana caranya baik solatnya benari solatnya maka hidup kalian akan dibenari oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bab sedekah tak usah hitung-hitungan apa yang kita keluarkan apa yang kita sedekahkan padel sudah sedekah lampu pahmi sudah sedekah mikholder ini insyaallah akan diganti oleh Allah bisa 10 kali lipat bisa 700 kali lipat bisa tidak ter hingga kalau Allah sudah bilang jadi ya jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kecuali bagi kita kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil semuanya bisa terjadi jadi itulah kehebatannya makanya Alhamdulillah seolah mudah-mudahan sedekahan kita tanggal 26 KG di lapangan ini insyaallah akan berjalan dengan lancar jatungi bapak ibu terima kelas sebagai undangan saya tidak dengenjuk undangan lagi ke jamaah karena posisi zaman sekarang tidak lagi nak cetak-cetak kamu lah hadir di majlis sana undang tanggal 26 kita nak selamatan pagi sunatan habis bu anak kalau sudah selamatan sunatan tinggal nunggu ngawin kebaik ya karena katik lagi apa nak selamatkan pagi sudah patir sudah zapira keka juga sudah berarti anak tinggal nunggu selamatan budak kalau umur anak sampai insyaallah sampai ngawin ke budak aku terus berdoa dengan Allah ya Allah panjang ke umur aku kalau anak aku kawin ya kalau budak sudah kawin ya Allah sampai mereka bercucung kalau sudah bercucung ya Allah sampai cucung kawin lagi sudah cucung kawin lagi berdoa lagi ya Allah mereka mati ini kira kira nganjang terus namanya manusia itu kepinginan kita tapi Allah kita tidak tahu doakan ibu mudah-mudahan anak besok sehat dibuka klaimnya lancar tidak ada masalah sembuh dan dia bisa bermain dia jenuh di rumah katanya tidur main api makan tidur main api kalau sudah dibuka mungkin sudah bisa main ke keluar ini agak lincah memang ada betah kakak-kakaknya hobinya cuma di rumah kotak-katik api kalau ini memang bolang hobinya memang berjalan kemanu-manu ini masalah pakai ini luar biasa memang dia anaknya aktif enerjik jadi dia memang hobinya bertualang di luar jadi memang kalau dia keluar main aku lebih seneng daripada mengok-mengok megang api budak-budak zaman sekarang duduk megang api tak tahu lagi tak tahu dunia apa lagi kalau dia api kalau ini alhamdulillah dia main juga api ala kadarnya baik tapi dia lebih banyak keluar apa lagi ada arsad dia seneng dia main ini 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 ada adik arsani seneng bu rewang apa dia ada rewang main ada yang rami-rami di ladas didoakan mudah-mudahan besok lepas klaimnya aman tidak bisa sedekahan tanggal 26 juga lancar Al-Fatiha 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 ini ada sedekah dari Ibu Jauyah ketua pengajian Ibu-Ibu Masjid Al-Fatiha kita bacakan Al-Fatiha mudah-mudahan hajat di Jauyah dilancarkan oleh Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah SWT Al-Fatiha 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 salah nyebut kalau Ibu-Ibu yang pengen madu silahkan hubungi saudara witra buat bapak-bapak juga yang pengen madu silahkan hubungi saudara saudara witra terima kasih malam ini tidak ada tanya jawab karena sudah pukul setengah sepuluh lewat itu jam mati baterainya agak rusak tolong diganti baterainya bener dengan baterai yang baru sekarang sudah setengah sepuluh lewat bener lambat jam itu kalau mudahan pertemuan kita diberkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih